Dari sekitar 150 patung di kota New York, hanya 5 yang merupakan penghormatan terhadap perempuan. Ini akan berganti. Statut yang dikabungkan di kota New York adalah sebahagian dari perusahaan lebih ramai di bagian kerajaan kerajaan kesehatan untuk menjelaskan gender dan balans yang berbeda di banyak sektor di New York. Ini berbeda di ekonomi, ini berbeda di bisnis, ini berbeda di tempat publik. Inisiatif tersebut dinamakan She Built NYC. Kelima wilayah kota New York akan mendirikan monumen perempuan yang punya keterkaitan dengan kota ini. Pemkot membuka kesempatan bagi warga untuk mengajukan kandidat. Kita mendapatkan lebih dari 2,000 respon dan lebih dari 300 nama. Dan lima statu yang Anda akan melihat di kota New York antara 2020 dan 2022 adalah direk dari list itu. Central Park yang ikonik akan menghadirkan Elizabeth Cady Stanton dan Susan B. Anthony, pejuang antiperbudakan dan persamaan hak perempuan abad ke-19. Sementara Terminal Grand Central akan berhiaskan patung Elizabeth Jennings Graham, guru dan aktivis HAM yang menggugat kota New York tahun 1854 untuk menghentikan segregasi pada transportasi umum. Patung Shirley Chisholm akan berdiri di Brooklyn. Patung penyanyi jazz kenamaan Billie Holiday akan diabadikan di Queens. Dr. Helen Rodriguez Trias, presiden keturunan Hispanik pertama di American Public Health Association, akan menghiasi The Bronx. Staten Island akan menjadi rumah bagi patung Catherine Walker, yang menjaga mercusuar di pelabuhan New York selama 30 tahun. Menurut Pemkot, semua tokoh perempuan tersebut memberikan kontribusi berharga di berbagai bidang bagi kota yang berjulukan The Big Apple ini. Dari kota New York, VOA. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.